Intro Nah adek-adek, masih pada ingat kan pelajaran kita kemarin? Masih! Masih ya? Mengenai Pirantos Ragani Menungsol, yang artinya ya ini, rakyat tubuh manusia. Masih toh? Masih! 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 Kalau, brengos itu artinya apa sih coba? Kuluh mas, kuluh mas! Ya, Sumi, apa? Kurang ngerti mas, jawabannya kumes mas! Satu sebab Sumi! Yang lain jangan mau kalah, ayo! Kalau bulu apa ya? Artinya bulu ya? Kuluh mas, leher! Ya, bagus, hebat. Mas Indra punya cerita, ya. Ada cerita pendek yang mau Mas Indra bacain nanti. Tugas kalian adalah mengartikan cerita itu. Siapa yang bisa jawab, akan Mas Indra kasih hadiah. Mas, cepetan dong. Aku kan cuma pesan satu yang dibungkus. Biar lagi. Maksudmu apa? Ampun, Mas. Apa maksudmu gak pake lama? Hmm? Apa kuipin ngerasana cendol gaweanku diwe? Hmm? Nih kue orang seneng? Kono? Kole cendol-cendol seneng, nenek? Jok, jok. Oh, jok. Hei, kok ini apa-apaan sih? Pembeli itu adalah raja. Gak boleh kasar kayak gitu, lah. Oh, Raiso. Kok kuipin malah marah-marah sama aku tuh? Dia itu yang kurang ajar. Aduh, aku nih gak marah sama kamu. Tapi aku negur sampeyan. Lagian, Wes, tua masih aja ngampekan. Mas, Mas yang sabar, yoh. Ya, Mbak. Ye. Pasti nanti kebahagiaan kok cendolnya. Ya, ngantri aja, ya. Ye, Mbak. Yaudah. Ya, Wes. Cepetan sana. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kok gak kasih kabar pak ngaget aku aja loh setengah mati aku kaget ya pak oh jangan setengah mati setengah hidup eh bapak sama ibumu sengaja datang kesini tidak bilang-bilang sama kamu soalnya pengen ngasih supret supret wopo pak, surprise kali maksudnya supret sama sajandra yang penting intinya sama kejutan iya terserah bapak dari dulu emang paling jagung ngeles bapak ini eh ibu mana pak itu ada di dalam lagi bikin kopi eh bapak sama ibu bapak sama ibu membawakan kamu itu loh oleh-oleh hasil panen kampung kita asya Allah pak bapak sama ibu kesini bawa barang sebanyak ini oh iya jandra kamu itu kayak gak pernah bapakmu saja loh pak siapa di stasiun duku yang gak kenal sama bapak jadi ya banyak yang bantu ngangkut-ngangkuk hahaha bapak ini saktinya cuma sampai batas stasiun duku doang toku nah nyampe sini itu gimana caranya coba jangan salah bapakmu itu masih tetep sakti loh tinggal pencet nomor tak tek 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 gitu wah ralat suwi langsung ada yang dateng malah bawa andong segala siapa tau bu pacarmu pacar siapa loh eh setau bapak dan ibu pacar itu lah cuma satu tuh atau bu jangan-jangan anak kita ini sudah jadi playboy bu pacarnya banyak eh jandra pacar itu lah cuma titi stok tuh iya kan oh titis loh sapa meneh itu loh anaknya lagi di dapur lagi ngoreng pisang Peter pak mas kamu sudah datang ini mas ibu minta aku bikin pisan goreng kesepan kamu maaf lah sebelumnya kalo aku lancang masuk rumah kamu tanpa izin kebetulan aku masih pegang kunci rumah kamu mas dan mereka belum tau kalo kita sudah jadi aku tis kamu ngapain selaku ini ha? harusnya tuh kamu sadar kalo aku gak akan suka sama tindakan kamu mas ibu kamu yang telpon aku minta aku jemputin stasiun kalo aku memenuhi permintaan mereka aku salah iya maksud kamu? tis kita sudah tidak berhubungan lagi jadi buat apa sih kamu deketin mereka? aku gak mau tis kamu pengaruhi pikiran orangtuaku tentang hubungan kita Masya Allah mas segitu kuatnya amarah yang kamu simpan buat aku mas aku udah bilang sama kamu kan kalo aku menyesal jadi kenapa sih mas kamu gak pernah memaafin aku? meskipun kita sudah putus sebagai kekasih tapi kamu gak boleh mas memutuskan hubungan tali silaturahmi kita tis lebih baik kamu pulang sekarang ya sebelum orangtuaku bertanya banyak soal kamu mas mereka itu sudah aku anggap sebagai orangtuaku sendiri mas aku sayang sama mereka sudah lah tis ini juga demi kebaikan kamu kalo saja orangtuaku tau gimana kamu sudah menyakiti hati anak mereka aku gak yakin mereka yang berhikap sama seperti sekarang ke kamu sebetulnya apa yang sudah terjadi antara kamu sama tipis aku kan sudah bilang gak ada masalah apa-apa antara aku dan titis ya gak mungkin ibu gak percaya kalo hubungan kalian itu baik-baik saja tadi ibu lihat titis nangis terus dia pergi begitu saja ibu gak terus terang sama ibu cerita sama ibu saktena nikya nopo sudah ibu 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 itu sudah ibu anggap sebagai anak sendiri ibu sayang sama titis pak drak ibu gak mau kalo titis sampe sakit hati dan minta pisah sama kamu denger ya drak tipe istri yang cocok buat kamu itu semuanya ada pada titis dia itu baik lembut telaten pintar masa apa meneh ibu berharap suatu saat dia yang jadi istri kamu ngerti kamu hei sing sabar Yoli kamu sudah tau tau watak ibumu itu suka ngeledak-ledak seperti mercon tapi itu tandanya bahwa ibumu sayang banget sama Titis dan gak mau kalau kamu sampai nyakitin hatinya. Ngerti? Hei, kalau ada masalah, sebaiknya segera selesaikan. Oleh lo. Lagipula, sebentar lagi kan kamu mau nikah. Maksud bapak? Hei, Indra. Kamu tahu, kedatangan bapak dan ibumu ke sini adalah untuk sesuatu yang sangat istimewa dan penting, Le. Bapak dan ibumu mau ke rumahnya orang tua Titis. Bapak dan ibumu itu mau melamar dia untuk kamu. Melamar Titis, Pak? Ya. Hei, hei, hei. Engkau bagai perpaduan Sri Kandi dan Dewi Sinta. Di dalam dirimu, ku temukan kekuatan kesatria seperti Sri Kandi. Jujur, selalu menepati janji, setia, membumi seperti Sinta. Dewiku, pujaan hatiku, sayangku, dia. Sebagai laki-laki yang sangat mengagumi Arjuna dan Nan Budi Lumu, aku merasa cuma engkau lah yang pantas menjadi jodohku. Jika engkau berkenan, dengan tidak mengurangi rasa hormatku kepadamu, tolong kau balas surat dariku ini. dari aku yang selalu mengagumimu. Apa tak tulis wajah jeneng kunang ini? Nah, tapi nak tak tulis jeneng kunang ini. mengkodeknya ngerti siapa sengirim surat ini. Aku urung siap, takut ditolak. Mestinya itu aku tahu dulu, dia itu seneng opora. Ya tahu? Tak tulis wajah. Seseorang. Ya, seseorang. marmatikmu. seseorang. selamat menikmati saya pesen jagung bakarnya satu ya bu enggak usah pedes-pedes Indra! Indra! Gampung mogok Dari mana? Aku tadi lebih kuliah Mau pesen gak sekalian? Enggak usah aku tadi udah pesen jagung bakar Kayaknya angka yuk Kamu disini? Aku ini loh lagi Pikirin kamu Jay Gini loh Ndes Jujur Aku tuh kagum sama kamu Ya non sewa loh ya Walaupun orang tua kamu sudah gak ada Tapi kamu tetap semangat Tetap tabah dalam jalan hidup Ya sambil kuliah Ya sambil jalan cendol Enggak banyak lundis orang bisa support kamu Alah kamu ini berlebihan Dendra Ya Yang namanya hidup itu ya harus dijalani dan dilakoni Ya Sebenernya nih ya Hidupku tuh masih jauh lebih beruntung loh Karena Masih banyak orang di luar sana yang hidupnya lebih sulit dari aku Ya pokoknya kita jalanin aja lah Semuanya itu dengan senyuman Dengan ikhlas Dengan tawakal Berdoa Karena aku yakin banget Kalau kita itu melakukan sesuatu dengan berusaha Pasti di setiap ada kesulitan itu Selalu ada kemudahan Nah itu Itu yang juga bikin aku kagum sama kamu Ya walaupun kamu tuh masih muda Tapi pola pikir kamu tuh sangat dewasa sekali Mungkin anak muda sekarang Sejuta banding satu yang bisa seperti kamu Diz Kamu pikir kamu udah begitu apa? Udah Jauh Aku malah yang udah habis pikir Wongke Kamu kok Masih mau-maunya ngajarin anak-anak di desa untuk belajar Udah dibayar pula Ya kalau itu aku cuma sekedar berbagi aja Apa yang aku bisa berikan ya aku berikan Aku tuh prihatin Diz Sama anak-anak di desa kita Mereka itu lebih bangga dalam berbahasa nyeleneh-nyeleneh gini Timbang budainya sendiri Ya pengennya aku nih ya Mereka juga bangga dalam berbahasa Jawa Bahasa nyeleneh? Iya Maksudnya tuh gimana? Iya Singsa iki lagi ngetrend itu loh Yang Koyok aku dati aku Kamu dati kami Dero apa apa dati apa Des itu Nih jadi Siis Ya pokoknya Singkoyongono lah Luma tahu Lucut tenang pak Aku jadi Akyu Kamu jadi Kamiu Deh Apa deh? Ya pokoknya Singkoyongono lah Pak Kok Indra belum keliatan ya? Kemana dia? Hehehehe Sudah malam begini kok turun balik gitu loh Ya biarkan saja tuh Bu Indra itu kan sudah gede Sudah dewasa Kalau dia nanti mau pulang lah ya pulang-pulang sendiri Jangan-jangan dia marah sama ibu ya pak Gara-gara ikut campur soal titis Hehehehe Alhamdulillah noh Hehehe Artinya ibu sudah sadar Makanya bu Kalau mau bicara Kalau mau ngendiko Itu dipikir-pikir dulu Ditimbang-timbang dulu Lihat-lihat sikon Eh bu Baik itu belum tentu benar loh ya Apa yang menurut ibu baik Belum tentu baik Kalau diterapkan untuk Indra Indra itu kan anak kita pak Ibu tidak mau untuk masalah ini Dia itu salah mengambil keputusan Baik Benar atau salah Biarkan Indra yang memutuskan Kita sebagai orang tua Hanya punya kewajiban untuk mengarahkan Bukan memaksakan kehendak bu Pak Dadia wae dewe kon meneng wae Loh 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 Indra bertengkar sama titis Ibu tidak mau kalau mereka itu sampai pisah Apalagi kalau penyebabnya ada perempuan lain Ibu tidak rela pak Bu Pokoknya Titis harus jadi menantu ibu Tapi Bu Bu Wah Susah Yang satunya ngeyel Yang satunya anggel Haha Susah Ini Bagus Terima kasih Dari seseorang? Kalau rambut itu boleh sama hitam Tapi isi kepala ya tetap gak sama Yang penting saling tepos liro Jangan saling memaksakan ego Indra itu memang keras dalam prinsip Tapi ibu tahu kalau dia itu baik dan setia Saya mengerti bu Sebenarnya kemarin itu cuma salah paham biasa Kamu itu sama saja dengan Indra Selalu bilang gak ada masalah Gak ada masalah Tapi kenyataannya Perasaan orang tua itu gak bisa dibohongin dok Jadi mas Indra belum cerita Kalau kami udah putus Tuh kan Kamu menengwai Berarti perasaan ibu Benar kan Pokoknya Tis Kalau kamu ada masalah Tolong cerita sama ibu Ya Ibu itu sayang sama kamu Bahkan lebih sayang ketimbang dengan Indra Ibu pengen Kamu nanti jadi pendampingnya Indra Alias menantu ibu Kamu mau kan Saya juga sayang sama ibu Dan saya Mau jadi menantu ibu Ini aku juga buat kamu Oh iya Nis Kemarin orangtuaku baru dateng dari kampung Dan ini ada sedikit oleh-oleh buat kamu Aduh Makasih ya Jadi nge-repotin Udah Buat kamu gak pernah nge-repotin kok Nyaka 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 Oh jadi mas Indra sama anak-anak sering pergi ke tempatnya gendis Anak-anak ini pada doyan banget loh sama cendol kamu Ya Gak mereka aja sih Hampir semua orang disini pasti pada doyan Emangnya Resepnya apa sih? Walah Itu sih rahasia perusahaan Jadi resepnya itu turun menurun dari mbahku Gak boleh dikasih tau sama siapa-siapa Nanti Kalo tiba-tiba kamu beralih profesi jadi tuang cendol Gimana? Udah rela aku saingan sama kamu Indra Gimana? Enak gak? Krogiat Koleh kenapa sih? Senyum-senyum sendiri? Nggak Nggak apa-apa Apa tuh maksudnya? Kalo kesini selalu mengajak anak-anak kampung Aku rasa aku jadi gak enak ya Dis Kamu tau gak Aku itu suka banget loh Suka sama sopoh? Oh Suka sama cendolku ya Bukan Bukan itu Itu suka banget sama kamu Soalnya Kamu itu lebih manis daripada cendol buatan kamu ini Kayaknya dia tuh punya perasaan yang semeriwing-semeriwing sama cendol Gendisnya juga gitu Mau wahai disemberiwing-semeriwing Koleh tuh kenapa sih, Jo? Sampain itu kalo ngomong yang bener Masak gendis sama es cendol buatan gendis lebih manis gendis Ya udah pastilah Manisan cendolnya gendis Eh Mas Sampain itu secara gak langsung sudah meremehkan cendol-cendol buatan gendis Nah kalo sampe merasa cendol-cendolnya gendis sama pena Ya kalo tau Cari cendol-cendol yang lain Loh, loh, loh Kok ini kenapa sih, Jo? Kok tiba-tiba marah kayak begini? Aku tuh malah belain kamu, Dis Masa dia bilang cendol-cendolmu rapena Mas, mas Eh Sudah mas, ini cuma masalah salah paham aja Maksud saya juga cendol mbak gendis ini tetep aja yang paling enak sedunia Bener kok Iya Alah Tadi kamu ngomongnya ragitu Juto Tinggir, tinggir, tinggir Apa sih? He, he, shh Ayo Kenapa sih, Jo? Gak biasanya kamu kayak gini? Iya Sono, satu Tuf Tuf Loh, weh, loh, loh Eh, kok malah pegang-pegang? Eh, shh, shh, eh Kurang ajar gue, yo Kok itu kenapa sih? Gak biasa-biasanya kamu kayak gini Kamu enggak apa-apa kan? Eh Enggak, enggak apa-apa Cuma kaget aja Maafin Pak Ijo, yo Udah biasanya dia kayak gini Iya Kalau gitu Aku pulang dulu aja ya Sudah sore Ya, Wes Tapi aku besok boleh ya, sini lagi Boleh Ya, sudah Kalau gitu tetap pamit dulu ya Ya, adik Sudah Yuk, kita pulang ya Mulai, mulai Eh, eh Cuma-cuma mulai Meruget-meruget ya, ayo Cuma-cuma Eh Shhh Bapak, gratis sana, ayo Aris, Baris, Baris Assalamualaikum Assalamualaikum Aku udah akan menyerah, Mas Aku udah akan menyerah, Mas Sampai kamu ngasih aku kesempatan yang kedua Tapi Kalau kamu masih gak mau maafin aku Aku akan cari jalan lain, Mas Apapun itu akan aku lakukan, Mas Yang penting kita masih bisa bersama lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Dis 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 Mayalan Apa aku jadi kepikiran dia terus ya Aku selalu berharap bisa sama-sama dia selalu Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta sama gendis Lawang tiap sama-sama dia, aku selalu serseran kok dadaku Aku harus bicara secepatnya sama dia Sebelum ada orang lain yang punya perasaan sama seperti aku Ya Maaf ya, Le Ibu sudah mengagetkan kamu Tidak Bu, gak apa-apa Memangnya deh yang penting ya, kok ibu sampai nyamperin aku segala Ya, kalau dibilang penting, ya gak juga Tapi kalau dibilang gak penting, kamu wajib tahu, Le Memangnya ada masalah apa, Bu? Bukan masalah, tapi berita menyenangkan Tadi Titis kesini lho Titis? Mau apa, Dia? Ibu ada perlu sama dia Dan ibu yang memang suruh dia ke rumah Ya, ada yang perlu ibu bicarakan sama Titis Selain kangen juga Memangnya apa yang dibicarakan sama dia? Ini soal urusan perempuan Dibanding laki-laki, urusan perempuan kan lebih banyak, Tole Jadi ya harus selalu dibicarakan Oh Yandra, ibu itu bersyukur banget Ternyata hubungan kalian itu baik-baik saja Ya, ibu doakan ya Semoga kalian itu tetap Guyuk, rukun, saklawase Ya, Le Ya, sudah Kita buatkan minum dulu Ya Assalamualaikum Jo Pai Jo Ini aku gendis Jo Neng gendis, Pak Ijo, tau ya? Kok nggak jawab juga? Apa dia lagi pergi ya? Tapi pergi kemana coba? Ya, saya juga bilang sama aku Dia kenapa sih? Aku ngerasa ada yang aneh ini sama Pak Ijo Aku lagi ngerasa ada yang aneh ini sama Pak Ijo Aku lagi ngerasa ada yang aneh ini sama Pak Ijo Malah senderung ngawur Sekarang ini kamu cenderung memilih Indra Daripada aku Padahal kan kita sejak dulu sudah saling kenal Saling memahami Saling mengerti Kita satu gelombang, Dis Eh, sekarang kau malam lengketek Gelombang ngobong Kendis? Walah titis Walah titis Ya ampun, apa kabarnya kamu? Sudah lama kamu tidak kesini sampai kangen loh aku Aku juga, Ndis Akhir-akhir ini kan aku sibuk Tugas kuliah aku makin banyak Lagian sekarang kan aku ngajak anak nari Di balai desa Oh iya? Wah, berarti Sama dong Si Indra juga ngajarin anak-anak belajar bahasa Jawa di sana Oh iya? Kebetulan sekali Kebetulan? Kenapa toh? Ada yang mau ngomongin sama kamu, Dis Masalah apa toh? Bukan masalah Aku cuma mau tanya soal Mas Indra Boleh kan? Mas Indra sering datang kesini, Yandis Iya Sama murid-muridnya Dia itu selalu neraktir murid-muridnya yang bisa jawab pertanyaan dia Dan selalu begitu setiap hari Kamu kenapa toh, Dis? Ada masalah Nggak Nggak apa-apa kok Lah Kamu jangan ngapusin aku kayak gitu dong Eh Biar aku ini cuma pedagang cendol Aku tuh bisa baca Air muka seseorang loh Apalagi air muka temen aku sendiri Sok tahu kamu, Dis Memangnya ada apa sama muka aku? Ya, nggak ada apa-apa sih Cuma Kayak ada yang aneh aja Uang cuma nanya, aku dibilang aneh Oh, Yandis Aku Mau minta izin sama kamu Ijin apa lagi sih? Kalau aku sering datang kesini, boleh nggak? Dis Kok diam? Nggak boleh ya? Nggak Siapa yang ngomong kayak gitu? Aku cuma Heran aja sama kamu Mau datang kesini aja kok Pakai minta izin segala sih Kamu mau datang kesini setiap hari juga nggak apa-apa, Kalitis Nggak bisa kalau gitu Harus sekarang, Dra Harus Situasimu sudah emergensi Gawat darurat Kamu harus bisa memutuskan Bismillahirrohmanirrohim Lidra Kamu nih ngapain sih kesini malam-malam? Bikin aku kaget aja, tau nggak? Nggak, Nis Nggak ada apa-apa Lidra Eh? Ono anu Kamu kenapa toh? Ekylo Kenapa? Nggak, Dis Aku Kamu Dis Kamu mau jadi pacarku nggak? Astaghfirullah Soring, Dis Maaf non-sewuh Kalau kamu nggak mau ya Aku Aku bisa Nanti nanti Kamu mau jadi pacar aku Dis Aku cinta sama kamu Dis Maaf ya tadi ngagetin Iya bang bikin aku kaget aja Bang juga Sri Kandiku yang kucinta Mungkin engkau tidak mengenal aku Dan hanya tahu Kalau aku tidak lebih dari seseorang Manusia dari antah berantah Namun Sri Kandiku Satu hal yang harus kamu tahu Aku memiliki sejuta cinta buat kamu Cinta yang tidak lekang oleh badai Tidak hangus oleh api Marah matiku Jangan lupa Tidak Nanti Assalamualaikum Wah, Ndra, Ndra Kemana saja tuh kamu, le Ada bapak sama ibu di rumah Bukannya nemenin Nah kok malah keluyuran Pak, ibu Pokoknya aku tolong jangan diterogasi dulu malam ini Aku capek, aku mau istirahat dulu Yes? Yes? Yes Ini Indra wasil Amin Indra itu kan dari tadi Dia melulu Terus dia pergi Eh, lah pulang-pulang Kok wajahnya sumringah Sengengesan Yes, yes, yes Kayak orang barusan dapat uang ratusan juta rupiah Aneh loh ini Anu pak Gek-gek dewe ini baru ketemu karu titis Terus ngasih tau Yang dewe ini namar Terus titis yang nyanyi Mengiyakan Iya Aduh pak, ibu seneng banget Alhamdulillah Akhirnya Indra mau nurut kata-kata ibu Assalamualaikum Kamu ini pagi-pagi kok always kesini Kau nopo toh Nggak, nggak ada apa-apa Aku cuma pengen ngeliat kamu aja Mau ngeliat aku kau mesti pagi-pagi Nanti siang kan juga bisa Sekarang aku mau pergi ke pasar Ya nggak apa-apa Kalau gitu aku sekalian aja Ngantar pacarku ini ke pasar Boleh nggak? Ya Tuhan Jadi ini tau jawabannya Aku mau diantar pacar ke pasar Pantes aku pengen dandan Loh kok malah diem tuh Nggak boleh ya? Nggak Aku kan nggak ngomong kayak gitu Ya udah bagus kalau gitu Kita jalan sekarang yuk Biar masih punya penyapa atuntuk berdua Yaudah Dibawain Pokoknya gendis kudunggar di perasaanku Kudu Dibawain 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 Gendes? Kok sepi? Nanti lagi? Gendes? Ke mana Pak Gendes? Apa dia ngira aku masih marah sama dia ya? Terus? Pergi ke pasar sendirian? Mudah-mudahan kamu ngerti perasaan kudis. Gendes? Piye rasanya diboncengi pacar? Jadi gimana? Aku? Wow, seneng banget. Aku jauh lebih seneng. Oh ya? Waduh. Berarti kamu sudah suka sama aku duluan ya? Cuman pasti kamu sungkan sama aku, ya toh? Ih kamu tuh GR banget sih. Aku tuh seneng bukan karena diboncengi sama pacar. Terus? Tapi karena ada pertemuan gratis, jadi gak usah bayar becak. Eh Sumi, bagus. Mau kemana mas? Ini, mau ngantar Mbak Gendes dulu ke pasar. Oh berarti nanti gak belajar? Tetap belajar. Cuman mungkin mas datengnya agak telat. Jadi tolong kasih tau yang lain ya? Iya, iya mas. Cuis, mas jalan dulu. Iya, hati-hati ya mas. Mari adik-adik. Iya, pokok. Hati-hati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf ya nak Titis, pagi-pagi ibu sudah ganggu kamu. Masa cuma nelfon aja ganggu Bu? Maaf Bu, ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Iya, ibu cuma mau ngasih kabar. Rencananya besok malam bapak sama ibu mau silaturahmi ke rumahmu. Mau ketemu dengan keluargamu. Ibu mau ketemu keluarga saya? Iya, ada yang kami bicarakan sama bapak ibumu. Kami ini bermaksud ngelamarmu loh untuk Indra. Maaf Bu. Beneran ibu mau ngelamar saya? Iya. Jadi tolong sampaikan ke bapak ibumu, ya nak? Baik Bu, baik. Tapi... Tapi... Tapi apa? Masih nggak percaya ya? Nggak Bu, saya percaya sama ibu. Ini Bu, sebelumnya saya boleh bicara sama Mas Indra nggak? Oh, ya boleh saja. Tapi Indra itu sejak pagi tadi sudah pergi nak. Katanya mau ngajar. Oh, ya udah Bu. Nggak apa-apa. Biar nanti saya temuin aja sendiri. Ya, syukurlah kalau begitu. Jangan lupa loh, nak Titis. Tolong disampaikan ke bapak ibumu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Jadi, Mas Indra udah nggak marah lagi sama aku dan mau maafin aku. Ya Allah. Oh, aku tahu. Tanah di situ. Udah, enggak. Oh iya warungnya. Bu, apa itu loh? Di situ. Loh, nggak percaya dengan Dhani. Di situ. Wis, ayo. Loh, enggak di situ. Aku yang sering kesini kok. Nggak percaya. Udah pindah. Situ lebih bagus, lebih murah. Enggak di situ. Di situ. Ayo ah. Di situ. Di time. Di sini. Apa? Bu, kalau uangannya tuh pinteng, Bu. 5.001. Kalau dua? Kalau dua, sepuluh. 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 Wais lah. Apa? Jadi, tak terlik. Jadi, penuh? Sepuluh. 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 Mau enggak? Mau ya? Besenin ya? Enggak. Bu. Sepuluh. 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 Aku kerupuk aja. Kok cuma aku kerupuk tau tau? Ya. Itu nyang. Aku boleh minta nggak? Hmm. Mau? Boleh kalau boleh. Hmm. Ngacat sulut. Ngapu sih. Yowes. Eh, Liz. Mau coba nggak? Enak lho. Ya. Masu api ya. Masu api ya. Masu api ya. Ah. Masu api. Masu api ya. Hahaha. Mas Indra pun udah ada ya Ya, ya, ya Mbak, cari Sinton Mas Indranya mana? Kok kalian udah ada yang ngajar? Oh, Mas Indra tuh, Mbak Mas Indra tadi udah bilang Kalau ngajarnya agak terlambat Karena ngantren Mbak Gendis dulu ke pasar Yaudah, makasih ya Ya Jo, ada kamu tuh disini? Jo, kamu kemana Jo? Jo? Eh, gue! Jo? Jo, kamu kenapa sih Jo? Tidak apa-apa? Kamu aneh banget sih, Pak Jo Biasanya dia kayak gitu Kamu udah apa-apa kan? Udah, udah biasa Sudah, kamu ngajak ngomong aja Sopato emang ada masalah Loh, Indis Aku langsung aja ya Oh, terus Kesian anak-anak udah pada nungguin Oh, iya Makasih, Indis Seharusnya aku yang makasih sama kamu Kamu udah ngantren aku ke pasar Terus neraktir aku lagi Ya, sama-sama Aku juga makasih sama kamu Karena kamu sudah menengantar aku Untuk menemukan kebahagiaan aku, Indis Jois Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku juga udah menemukan kebahagiaanku, Indri Dan kamu yang membawanya Surat dari siapa lagi ini? Kenapa sih? Tidak berani terang-terangan Nulis nomanya aja Aleh Tidak berani terang-terangan Mas Indra Ya, Sumi Ada yang gak jelas mau ditanyakan? Iya, mas Iku mas Indra nulis apa-apa? Maksudnya apa-apa, mas? Jangan-jangan Mas Indra suka sama Mbak Pendengi Jo Iya, mas Enggak Ini enggak Ini cuma salah nulis Siapa yang suka sama Mbak Pendengi? Isu Enggak 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 Mana? Enggak ada Mas tinggal dulu ya? Mau apa lagi kamu? Aku mau ngomong sama kamu, mas Aku mau tanya Apa betul Kamu sudah maafkan aku Dan kembali mencintai aku Apa betul, mas? Kamu itu ngomong apa sih, Tis? Aku enggak akan pernah bisa Maafin kamu Apalagi untuk mencintai kamu kembali Itu enggak mungkin Mas Besok malam Orang tua kamu mau ke rumah Mau ketemu keluarga aku, mas Dan ibumu bilang Hari itu juga Keluarga kamu akan ngelamar aku Jadi ibu sudah bicara sama Titis Kenapa dia enggak bilang dulu sama aku? Mas Apapun masalah yang pernah terjadi Antara kita Aku mohon, mas Kamu bisa melupakannya Aku enggak mau Ngecewain kedua orang tua kamu, mas Lagi pula Diatis Cukup Sampai kapanpun Aku enggak akan pernah lupa Perbuatan kamu ke aku Jadi kamu jangan pernah bermimpi Pertunangan Apalagi pernikahan di antara kita Itu enggak akan pernah terjadi Aku enggak mau, Titis Punya calon istri yang tidak setia Punya calon istri yang tega Menghianati calon suaminya sendiri Mas Aku tahu aku emang salah, mas Aku mohon kamu bisa maafin aku Aku janji, mas Aku akan berubah Tolong, mas Aku akan berusaha untuk mendapatkanmu kembali, mas Apapun caranya Akan aku lakukan Kita harus bersama lagi, mas Minum dulu ya, Titis Maaf ya, Titis Jadi ngerepotin kamu Alah Weh, Totis Kamu tuh enggak usah Formel-formelan kayak gitu Lagian kamu enggak ngerepotin aku kok Ya, kalaupun ngerepotin Aku tetap seneng kok Bisa bantuin kamu Walaupun kita baru kenal, Titis Tapi aku nganggep Kamu itu emang cewek yang baik Kamu memang gadis yang baik, Candis Kamu juga Nah Masalah kamu apa, Toh? Ayo dong cerita Ini Masalah aku sama mas Indra, Indus Indra? Ono foto sama Indra? Sebetulnya Aku sama mas Indra itu Punya hubungan istimewan, Indus Hubungan istimewa Mas, maksud kamu Kamu sama, sama Indra itu Sepasang kekasih Iya Kami Memang sepasang kekasih Dan kami Sangat bahagia, Indus Terus, kalo Kalo emang Kamu sama Indra bahagia Masalahnya apa, Toh? Masalahnya Kebahagiaan itu Sudah menghilang, Dis Mas Indra itu Sifatnya udah berubah Sama aku Dan dia sudah gak romantis lagi Sama aku, Dis Sekarang Mas Indra Selalu menghindar Tiap ketemu aku Aku harus ngapuin Apa, Toh, Dis? Dis Kamu bilang Mas Indra itu sering kesini kan Beli cendolmu Dan aku juga pernah dengar, Dis Mas, Kalo Mas Indra itu Pernah hantarin kamu ke pasar Itu artinya Kamu sama Mas Indra Deket kan? Iya Apa? Iya Kita deket Tapi Tapi maksud aku Sari preference Sari Sari Si Sari Sari Mas Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dis? Jo? Kamu dari tadi kemana aja sih? Kok enggak keliatan? Ngabarin aku juga enggak. Nganu apa? Nganu, Dis? Duk dulu lah. Nganu, Dis? Nganu apa? Yowes aja, Jo. Enggak popoh. Lagian kan... Kamu emang jarang masuk. Jadi enggak masalah buat aku. Ya... Aku tadi rapen agar kau, Wendy. Gara-gara aku suka bolos. Kamu jadi... Enggak ada penghasilan yang masuk, Po. Kamu jadi... Enggak buka kedai cendalmu, To? Kamu kok baik banget sih sama aku, Jo. Tapi aku emang lagi... Lagi gak berselera untuk jualanku hari ini. Makasih? Kenapa, Dis? Dis. Gue yang hari nangis, dis. Pakai? Mau tamu kok mendul? Dis. Oh, nampun dis. Dis. Ini gue ada masalah. Oh, woy karo aku. Hah? Siapa yang udah nyakitin perasaanmu, dis? Gini, bentak tau, woy? Aku... Aku baru putus sama Indra, Jo. Gue putus? Jadi selama ini kalian pacaran tau? Jadi ini kapan, dis? Dua hari yang lalu. Duh. Walaupun baru dua hari, gue kecinta sama dia, Jo. Kamu pacaran sama Gendis. Terus kamu nuduh aku ngeracunin pikiran Gendis gitu, Mas. Gila kamu mas ya? Kamu pacaran sama Gendis aja, aku gak tau kok. Tidak usah pura-pura, Tis. Gendis sudah cerita sama aku kalau kamu datang ke rumahnya dan cerita semua soal hubungan kita. Bahkan kamu bilang kita udah mau nikah. Banget kan kamu? Enak aja kamu bicara, Mas. Kalau kamu nuduh aku selingkuh sama Dewa, terus kamu apa? Kamu pacaranya sama Gendis? Oh kamu bilang aku seperti kamu, iya? Tunggu selingkuh, iya? Iya, kita satu sama, Mas. Sama-sama munafik. Tis, yang munafik itu kamu bukan aku, ngerti gak? Aku tuh baru jadian sama Gendis dua hari lalu, sebulan setelah kita putus. Dan sekarang aku baru mulai merajut mimpiku sama dia. Terus mau hancur gara-gara kamu, Tis. Mas, kenapa sih Mas kamu selalu nyalain aku? Apa aku salah kalau aku masih cinta sama kamu? Aku udah bilang kan Mas sama kamu kalau aku tuh menyesal, Mas. Menyesal melakukan hal bodoh itu. Tapi kenapa sih kamu gak pernah mau ngertiin aku? Mas, aku tuh cinta sama kamu Mas. Aku gak mau kehilangan kamu. Pasti sih. Tis. Tis. Tis! Mesta! Kau rasa nekat, Dis! Gak mau orang dukunya kau ini! Tis! 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 Aku sudah bertikad, aku harus ke rumah Tis. Aku harus minta maaf sama dia. Aku gak tahu waktu aku jadian sama Indra kalau dia udah pacaran sama Tis. Yuk, itu bukan urusan kamu, Dis! Urusan mereka. Tengah, Joh. Ini memang jadi urusanku. Pokoknya aku tetap harus ke sana. Aku harus minta maaf sama dia. Dan aku harus bilang, kalau saya tidak akan menyerusah hubungan mereka. Kamu gak salah, Dis. Aku yang minta maaf sama kamu, Dis. kamu minta maaf sama aku buat apa tojo sebenarnya ingin nulis surat kaleng ke kamu tuh aku kamu Juh itu semua perbuatanku dis itu aku lakukan karena aku gandrung karkowen dis tersenok karkowen dis tapi aku sadar kok kalau aku ini bukan laki-laki yang tepat buat kamu dis enggak jo kamu enggak salah siapapun berhak memiliki cinta tapi cinta kamu itu bukan untuk aku tapi untuk calon istri kamu nanti sama seperti aku aku es salah mencintai seseorang ya wes kamu mau kan nomenen aku kromatitis aku enggak mau semuanya jadi terlambat cu 10kk Dengok Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali ini sudah menjadi takdir hidup mulai. Kamu dan Titis tidak bisa bersatu. Tapi Ibu tetap tidak bisa terima, Pak. Sampai sekarang kamu juga tidak pernah memberitahu Ibu... ...kenapa alasan kamu bisa putus sama Titis. Indra, kamu tahu tidak perasaan Ibu saat ini? Ibu itu benar-benar enggak enak dengan Bapak Ibunya Titis. Mereka pasti nyangka macam-macam kita. Ibu tetap tidak bisa rela. Indra, tolong ini untuk yang terakhir kali sebelum Ibu pulang. Beritahu Ibu. Ibu ingin tahu kenapa. Benur ada di ganjilannya ngatih, Le. Biar saya menjelitakan masalahnya sebenarnya. Mau apa lagi kamu ke sini? Aku mau menjelitakan masalahnya sama Ibu dan Bapak, Mas. Kamu mau menjelaskan tentang apa, Nak? Sebenarnya, apa yang terjadi antara saya sama Mas Indra itu bukan kesalahannya Mas Indra, Bu. Tapi saya yang kesalah, Bu. Karena selama ini saya sudah berselingkuh. Dengan sahabatnya Mas Indra, Bu. Pak. Ibu itu Dewo. Ibu. Ibu, Nak. Ibu. Selama ini Mas Indra memang tidak mau cerita sama Ibu dan Bapak. Karena dia takut Ibu dan Bapak akan membenci saya. Saya menyesal, Bu. Saya menyesal. Sekarang, Mas Indra sudah tidak ada cinta lagi buat saya. Tapi buat gadis lain yang jauh lebih baik dari saya, Bu. Terima kasih. Apa sih dia ke sini lagi? Kenapa sih dia? Jok, Jok Tom kamu temuin dia Bilang aku gak bisa diganggu Kok aku tau? Ya kok weh Sana temuin Nggak aku gak mau Kayaknya dia tuh bawa bapak ibunya Udah Biar aku yang ngeladeni Kamu temuin sana Jok Dis Oh Jadi ini tau Yang namanya Gendis Jih pak Ya Gendis inilah yang akan jadi calon istriku Dek Apaan sih kue? Dis Dis Ini bapak dan ibuku Mereka berdua sudah tau cerita yang sebenarnya Kalau aku dan Titis sudah putus dari bulan lalu Dan Aku kesini untuk mengenalkan mereka sama kamu Tapi enggak Nggak ada tapi-tapi ya Dis Titis itu masa lalu aku Dan masa depan aku adalah kamu Aku Aku sayang sama kamu Dis Aku cinta sama kamu Dan aku bawa orangtuaku kemari Sebagai bukti Sebagai bukti akan keseriusan aku Jadi ini gendis anak manis penjual cendol Yang bikin hati anak kita Kecantol Hehehe Do Boleh enggak Bapak sama ibu Mencicipi cendol buatanmu Buatan calon mantu ya pak Hehehe Mari pak Bu Kedalem Nanti biar dibikinin cendol Juh 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 Tolong bawa ibu sama bapak ke dalem Sekalian bikinin cendol ya Terima kasih Tunggu Hehehe Terima kasih Tenguk Ki Saya Enteng Terima kasih telah menonton!